Apa alasannya? Galatia 5 nomor 2. Bahkan diulang dua kali tuh. Sekali lagi saya katakan. Kalau kau menyenatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah supaya saudara kemudian bisa Yesus itu berguna bagi saudara, karena kulup saudara kan hilang tuh dari sejak kecil. Saran saya, cari paha ayam sambung. Cuman saya tidak bisa yakin, jamin, tiga bulan kemudian tumbuh bulu ayam. Bisa ribet itu bang. Mamaknya anak-anak pasti akan gelisah. Eh kenapa ada tumbuh bulu ayam ini? Supaya Yesus berguna bagi abang. Sambung pakai paha ayam. Paha orang kan tidak mungkin. Paha ayam saja. Cuman sekali lagi saya katakan. Begitu sarapnya baku sambung, antara sarap anda dengan daging ayam tadi, dicurigai akan tumbuh bulu ayam. Jadi nanti modelnya kayak bulu tangkis. Menangis-nangis mamaknya, anak-anak kita buat. Karena setiap ditemani tidur, pasti berdarah-darah. Karena dihantam sama bulu ayam. Nah itu celakanya. Gini Pak Jumah, misalnya kalau kita mau bertemu itu, misalnya kan begini, saya kan Pak Jumah mau tanya ayat ini. Bertemunya kita dua hari kemudian. Jadi kan saya bisa jawab. Kalau langsung jawab ini, saya kan mau pelajari dulu. Tidak perlu bang. Belajar saja sama saya. Gratis pun. Ketika Yesus mengatakan, Iblislah yang menjadi Bapakmu. Bapak di situ adalah Pater. Dalam bahasa Yunani. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Matius 29 nomor 9, di situ juga Pater. Jangan kau menyebut Pater. siapapun di atas muka bumi ini. Coba anda lihat original teksnya. Jadi kata Yesus, haram hukumnya memanggil siapapun Pater. Bukan Pater ya dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani Pater. F-A-T-E-R. Jangan kau memanggil Pater siapapun di atas muka bumi ini. Ternyata Paulus mengaku Pater. Di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Dalam bahasa Yunani betul. Sebab akulah yang menjadi Patermu. Coba, Yesus mengaku Pater nih. Apa? Paulus mengaku Pater. Makanya jangan heran bang. Kenapa Kristen makan babi? Karena mengikuti Pater Antioquia. Kenapa Kristen ibadah hari minggu? Karena mengikuti Pater Antioquia. Kenapa Kristen tidak sunat? Karena mengikuti Pater Antioquia. Kenapa Kristen kemudian makan babi? Karena mengikuti Pater Antioquia. Kenapa Kristen kemudian ibadah hari minggu? Karena mengikuti Pater Antioquia. Kenapa orang Kristen menjadi Kristen? Karena Pater Antiochia yang mengajarkan Kenapa orang Kristen menjadi Trinitas? Karena Pater Antiochia yang mengajarkan Iblislah yang menjadi Bapakmu Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Bapakmu Atas keinginan siapa orang Kristen menyembah Yesus? Atas keinginan Pater Paulus Atas keinginan siapa orang Kristen? Kemudian ibadah hari Minggu Atas keinginan Pater Paulus Atas keinginan siapa orang Kristen makan babi? Keinginan Pater Paulus Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Keinginan Pater Paulus Semua prosesi ibadah Kristen itu Berasas kepada asas perintah Pater Paulus Iblislah yang menjadi Bapakmu Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Pater Paulus Itu jelas Intinya Atas keinginan siapa? Orang Kristen beriman kepada penyaliban Atas keinginan Pater Paulus Atas keinginan siapa? Orang Kristen beriman Hukum Taurat itu sudah batal Hanya sampai kepada Yesus masih mati di atas piang salib Keinginan Pater Paulus Jadi orang-orang Kristen ini Dari sejak dia masuk menjadi agama Kristen Sampai dia mati dalam Kristen Semua yang dilakukan itu berdasarkan atas keinginan Pater Paulus Jadi sekali lagi saya katakan Di Kristen itu ada dua Pater Ada dua Bapak Bapak yang di langit dan Bapak yang di Antioquia Paulus Yang mana yang Kristen jadikan acuan? Contoh Ketika Paulus mengatakan Dengan mati ya Yesus Dia telah membatalkan hukum Taurat Beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya Batal semuanya Batal Nah sekarang ada perintah Jangan engkau bersina Jangan engkau mengingini Kemudian milik orang lain Itu menurut perjanjian lama Itu adalah perintah-perintah dan keinginan Bapak yang di langit Tapi semua itu batal Jangan engkau membunuh Batal semuanya Pater Antioquia bikin aturan baru Jangan engkau membunuh Batal bagaimana itu? Maksudnya Bang Jumah yang itu kan dari Musa Dari Ya Batal bagaimana? Batal berlaku lagi Karena? Karena Yesus telah membatalkannya di atas tiang salib Menebus Menebus dan membatalkan Bang Jumah Menebus Iya sama aja kan? Sama kan? Jadi Yesus dijadikan sebagai tumbal Untuk menghapus semua perintah Tuhan Jadi Kristen di dalam Galatia 5 nomor 1 Dan Ibrani 6 nomor 1 Paulus mengatakan Marilah kita meninggalkan perintah-perintah Dan menuju kepada apa? Kemerdekaan Kebebasan Bahkan kalau saudara baca Galatia 5 nomor 1 Orang Kristen tidak ada lagi kewajiban menyembah kepada Tuhan Ini orang-orang Kristen yang ada di sekeliling kami Sekeliling kami umat Islam ini adalah orang-orang Kristen yang tidak pernah belajar Bible Mereka hanya megang buku Bible ke gereja Sampai di gereja bukunya ditutup Mereka hanya mendengarkan doktrin dan dogma dari pemimpin-pemimpin gereja mereka Makanya ketika dia berdialog dengan saya lah contoh misalnya Orang-orang Kristen berdialog dengan Bang Suma Mereka akan keteteran Kenapa? Bang Suma pelajari semua Dari nol Bang Suma itu kuliti itu Bible Kenapa? Demi untuk menyelamatkan saudara-saudaranya Dan menghindari umat Islam agar jangan murtad Pembedaannya kemudian adalah Orang Kristen yang punya Bible Tapi yang paham Bible Bang Suma Orang Kristen yang ibadah hari minggu Tapi yang mengerti Bible Bang Suma Kenapa? Karena pola yang ada pada diri-diri orang Kristen itu adalah Imani saja apa kata pendeta Tapi Bang Suma jangan pernah ibani sesuatu tanpa dikaji lebih dulu Makanya Bung Kalau orang Kristen seperti saudara Ferdinand Hutahian ini Yang akan mati di atas panggung ketika bertemu saya Itu akan nyata di depan mata Kenapa? Karena Ferdinand Hutahian itu tidak belajar Bible Tidak mengkaji Bible Saya tidur Bible Bangun tidur Bible Makan Bible Duduk Bible Baring Bible Untuk apa? Untuk kemudian menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih ingin Dan masih bisa diselamatkan Itulah Bang Saya tidak digaji Saya tidak ada keuntungan apapun Selain daripada ibadah Saya menyampaikan seperti ini Saya menganggap ini ibadah Kenapa? Saya belajar Al-Quran Setelah saya belajar Al-Quran Saya mengajarkan kepada orang lain Dan inti dari Al-Quran itu adalah berbicara tentang kitab-kitab terdahulu فَوَيْلُ لِلَّتِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِهِمْ Karena adanya Bang Suma dan kawan-kawan Yang bisa dengan Dengan narasi akurat Absolut Berdasarkan dengan sustansi yang muncul kemudian di Bible Tanpa tendensi perpuluhan Tanpa tendensi pulus Tanpa tendensi Tendensi Pengen dikenal Atau pengen jadi pendeta Atau pengen memungut keuntungan Tak ada sama sekali Itu loh Bang Jadi Sekali lagi saya katakan Adalah hal yang sesuatu yang sangat lumrah Ketika saya mengatakan Ayolah teman-teman Kristen Sadarilah perintah Yesus ini apa Jangan kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini Karena hanya ada satu Bapak Yaitu dia yang ada di langit Jangan Tapi muncul di tengah-tengah kalian Seperti Bang Yanni mengatakan Kami tidak menyebutnya Bapak Dia sendiri yang menyebut dirinya Bapak Dengan kata lain Begitu Paulus mengaku Bapak Maka gugurlah ajaran Kristen itu Sebagai ajaran keselamatan Karena ada orang yang berusaha Mengkirim opini Opini bahwa Perintah-perintah yang harus berlaku sekarang ini Adalah perintah sang Bapak Paulus Bukan lagi perintah Bapak yang ada di langit Apa pembuktiannya? Nah sederhana Menyembah Yesus itu atas keinginan siapa? Paulus Makanya Yesus mengatakan Iblis yang jadi Bapakmu Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Bapakmu Yohanes 8 4 tempat Roma 10 Nomor 9 Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan Dan apa yang dikatakan oleh mulut Dia diimani sepenuh hati oleh hatinya Maka dia akan diselamatkan Coba Luar biasa kan Paulus ini? Belum lagi Roma 14 Nomor 9 Untuk itulah Yesus mati Supaya dia bangkit untuk menjadi Tuhan Bagi orang Kristen Luar biasa Bapak Paulus ini Luar biasa Makanya saya katakan bahwa Anda menjadi Kristen bukan karena Yesus Bukan juga karena Elohim Tapi Anda menjadi Kristen karena Bapak Tapi Bapak yang dimaksud adalah Bapak Paulus Ini data Bu Ini data Saya tidak berani ngomong Tentang ini kalau saya tidak punya data Pertanyaan saya Bolehkah Seseorang mengaku Bapak Menurut Yesus? Ini Yohanes 8 ayat 4 tempat Maksudnya iblis lah yang menjadi Bapakmu Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu Iya Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu Nah sekarang kamu ini siapa? Coba kita lihat Satu Paulus ini mengaku Bapak atau tidak? Bang Jumat Iya Gimana Pak? Bang Jumat monitor Aku disini Paman Bang Yanni Minyalnya jelek itu Bang Satu Bang Jat Eh Adi Sinyalnya Sinyalnya cuman satu merah Oh kira ini Merah kok dong Janganmu merah kok dong Kok dong Kirain kupingnya yang jatuh kok dong Eh Uftinora katanya chat saya Saya cari kok gak ada chatnya Ada Bang Zuma di Excel kan Bang Zuma Aku gak lihat tuh Semalam itu Yang chat ke Excel itu ada 370an lebih Mana Mbak Noranya gak ada Serius Iya bener Bang Zuma Saya sudah kirim ada 2 video Coba Bang Zuma perhatikan Yang ada Nora Malaysia Dia kirim kemudian Fit fotonya Nubuya Yahya Mana Enggak ini Dua video ini Yang penghujatan si Siapa itu Si Si Fergudok Oh Oh itu Coba 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 Ping saya sekarang Oke Bang Zuma Nomor Excel Ya 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 Bang Bapaknya Anak-anak Mana Uftinora Sinyalnya Aduh Ini namanya yang kusimpan disini Abdul Mois Pantas aja gak nyambung Ini mana ceritanya Abdul Mois yang tersep di nomor Excel saya Barangkali lah ini Aku ngaku Abdul Mois Maksudnya apa sih Tak kira tadi ada Nama Bang Zuma yang berbeda Tadi Bang Enggak ini namanya Abdul Mois Ternyata Tidara nih Oh iya Bikin Bukan Karnoba Nama Sinor aja Abdul Mois kan Jangan-jangan aku Balu Bikin Dengan Apa maksitnya Paulus Mengatakan Abang Udah Bang Bukan Bang Zuma Ini Bang Bapaknya Anak-anak Mungkin yang Pernah Wa aku Ya Saya tulisnya Abdul Mois Gak nge Itu Si Nora Itu Nora Kata Bang Jumah Laki kau Yang Wa Bang Jumah Makanya Bikin Namanya Abdul Mois Tidak Tidak Nge Dari Tadi Bang Tidak Nge Kami Kiri Napa Nora Bur Tak Ada Ya Allah Bang Zuma Jengga Nyimpan Bang Bang Dia Kabur Siapa Kabur Bukan Bapaknya Yang Pernah WSA Ini Enggak Lah Kalau Alhamdulillah Kalau Dia Timbulkan Wajahnya Timbulkan Dirinya Ini Enggak Maksud Apaan Timbulkan Dirinya Wajahnya Gimana Beliau Jangan Cerita Lakinya Bang Jumah 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 Aduh Aduh Ini Akibat Terakhir Maksud Saya Itu Mau Tahu Dia Beliau Ini Status Single Atau Tidak Maksud Saya Gitu Pancingan Pancingan Single Bang Single Baca Cet Cet Nomor Saya Bang Ya Iya Baca Cet Saya Sekarang Balas Sekarang Oke Bang Oke Satu Menit Kalau Tidak Balas Blokir Eh Mana Pasien Saya Tadi Kabur Kabur Kesempatan Dia Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah